Selamat pagi dan selamat malam. Jadi kali ini saya akan membahas tentang materi di dalam statistik probabilitas ya. Di sini ada materi Teorema Bias dan nilai harapan. Di pengertian Teorema Bias, Teorema Bias dikemukakan seorang pendeta Presbyterian Inggris pada tahun 1793 yang bernama Thomas Bias. Teorema Bias ini kemudian disempurnakan oleh Leblis. Teorema Bias digunakan untuk menghitung probabilitas terjadinya suatu peristiwa berdasarkan pengaruh yang didapatkan dari hasil observasi. Teorema ini menerangkan hubungan antara probabilitas terjadinya peristiwa A dengan syarat peristiwa B. Telah terjadi dan probabilitas terjadinya peristiwa B dengan syarat peristiwa A telah terjadi. Teorema ini didasarkan pada prinsip bahwa tambahan informasi dapat memperbaiki probabilitas. Teorema Bias, misalkan B1, B2 sampai dengan B, suatu himpulan kejadian yang merupakan suatu kesekatan ruang support S sama dengan P, B, I tidak sama dengan 0. Untuk I sama dengan 1, 2 sampai dengan M. Dan misalkan A, suatu kejadian sembarang dalam S dengan P, A tidak sama dengan 0. Jadi, rumusnya itu peluang atau P, B, I syarat A sama dengan peluang B, I irisan A per sigma I sama dengan 1 sampai M. P, B, I irisan A. Jadi, peluang B, I syarat A sama dengan P, B, I I irisan A per peluang A. Jadi, sama dengan peluang B, I dikali peluang A syarat B, I per sigma I sama dengan 1 sampai M. Peluang B, I dikali peluang A syarat B, I. Jadi, contoh soal di sini. Suatu mata kuliah teori probabilitas diikuti oleh 50 mahasiswa tahun pertama, 15 mahasiswa tahun kedua, dan 10 mahasiswa tahun ketiga. Diketahui mahasiswa yang mendapatkan nilai A. Adalah 10 orang dari mahasiswa tahun pertama, 8 orang dari mahasiswa tahun kedua, dan 5 orang mahasiswa dari tahun ketiga. Bila seorang mahasiswa terpilih secara acak, berapakah peluang dia, A, mendapatkan nilai A. Yang kedua, mahasiswa tahun pertama, atau tahun ke satu, bila diketahui dengan dia mendapatkan nilai A. Di sini ketahui, jumlah mahasiswa yang mendapatkan nilai A. Terima kasih teori probabilitas adalah 75 orang. Jadi, peluang M1 atau peluang mahasiswa tahun pertama yaitu 50 per 75. Yang ketiga, peluang M2 atau peluang mahasiswa adalah mahasiswa tahun kedua adalah, yaitu 15 per 75. Yang keempat, PN3, peluang M3 atau peluang mahasiswa adalah mahasiswa tahun ketiga, yaitu 10 per 75. Yang kelima, peluang A syarat M1 atau peluang mahasiswa tahun ke satu yang mendapatkan nilai A, yaitu 10 per 50. Yang keenam, peluang A syarat M2 yaitu, atau peluang mahasiswa tahun kedua yang mendapatkan nilai A, yaitu 8 per 15. Yang ketujuh, peluang A syarat M3 atau peluang mahasiswa tahun ketiga yang mendapatkan nilai A, yaitu 5 per 10. Jadi disini, peluang A sama dengan sigma P atau peluang MI dikali peluang A syarat M1, itu sama dengan peluang M1 dikali peluang A syarat M1 ditambah peluang M2, dikali peluang A syarat M2 ditambah peluang M3, dikali peluang A syarat M3. Jadi disini sudah dicari, tinggal kita masukin, jadi peluang M1 50 per 75. peluang A syarat M1 adalah 10 per 50 ditambah, peluang M2 15 per 75 dikali peluang A syarat M2 itu 8 per 15 ditambah, peluang M3 itu 10 per 75 dikali peluang A syarat M3 adalah 5 per 10. Disini kita kalikan, lalu dicumlahkan hasilnya 23 per 75. Yang B, mahasiswa tahun ke-1 bila diketahui dia mendapatkan nilai A, peluang M1 syarat A, sama dengan peluang M1 dikali peluang A syarat M1 per peluang A. Jadi 50 per 75 dikali 10 per 50 sama dengan per 23 per 75. Jadi kita buat semuanya bentuk perkalian, menjadi 50 per 75 dikali 10 per 50 dikali 75 per 23. Jadi hasilnya adalah 10 per 23. Nilai harapan. Nilai harapan dari sebuah variable Acak X diartikan sebagai rata-rata nilai variable Acak X dalam jangka panjang. Nilai ini dapat diperoleh dengan nilai harapan dari X yang merupakan rata-rata terbobot dari X dengan peluang X sebagai bobotnya. Jadi formulanya sebagai berikut, jadi Mu X sama dengan E X sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan K XI kali P XI. Ini contoh, jika A merupakan perubahan C kontinu dengan fungsi kepekatan, maka val F X sama dengan sepertika X kuadrat itu syaratnya minus 1 lebih kecil dari X lebih kecil dari 2 dan 0 adalah untuk selainya. Nilai harapan suatu fungsi G X sama dengan 2 X kurang 1 adalah jadi pertama E G X sama dengan E berarti G X yang kita ganti menjadi E 2 X kurang 1. Jadi sama dengan integral batas bawah minus 1 batas atas 2, 2 X kurang 1 kuadrat per 3 DX. Jadi sepertiganya kita pindah hampir 4. Jadi sepertiganya kita pindah 3 kali integral batas bawah minus 1 dan batas atas 2, 2 X kurang 1 kuadrat DX. Jadi disini kita integralkan menjadi sepertiga dikali 2 X pangkat 3 dikurang X kuadrat. Jadi setelah itu disitu ada batasannya atas 2 dan batas bawah minus 1. Jadi batas atas dikurang batas bawah. Jadi sepertiga dikali 2 kali 2 pangkat 3 dikurang 2 pangkat 2. Dikurang 2 dikali minus 1 pangkat 3 dikurang minus 1 pangkat 2. Jadi disini 2 pangkat 3 itu 8 ke 2 adalah 16. Kemudian 16 dikurang 4 adalah 16 kurang 4. 12, sorry disini ada kesalahan. Sepertiga disitu 12 ditambah. Berarti 2 dikali minus 1 pangkat 3. Berarti 2 dikali minus 1, minus 2. Min 1 kuadrat itu adalah positif 1. Kemudian dijumpah dengan negatif maka jadi minus 1. Jadi minus 2 dikurang 1 adalah minus 3. Kemudian minus 3 itu dijumpah dengan negatif jadi positif. Disini saya ubah nanti. Sepertiga dikali sepertiga dikali 12 ditambah 13. Tambah 3 asli adalah 15 per 3. Jadi saya perbaiki. Distribusi probabilitas variable acak diskret. Contoh. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Pertama kali. Pertama kita harus menentukan ruang sampel X yaitu banyaknya cara memilih 2 pekerja dari 6 pekerja. Oleh karena urutan pemilihan pekerja tidak diperhatikan maka perhitungan banyak cara memilih 2 pekerja dari 6 pekerja. Dilakukan dengan menggunakan aturan kombinasi. Sebagai berikut. Jadi C kombinasi 6 2 itu sama dengan 6 faktorial per 2 faktorial dikali 6 kurang 2 faktorial. Disini artinya itu 6 faktorial itu perkalian mulai dari 6. Jadi dikurangkan 1. Berarti 6 kali 5 kali 4 kali 2 dan hampir dengan kali 1. Jadi 2 faktorial itu juga perkalian antara 2 dikali 1. 2 hampir dengan 1. 4 itu perkalian 4 dikali 3 sampai dengan 1. Jadi disini karena 6 ini sampai dengan 1 maka karena disini di bawah penilaiannya batasnya sampai 4 maka di atas kita buat 6 dikali 5. 4nya hilang. Uat tinggal 2. Jadi 2 dikali 1. Jadi 6 kali 5 adalah 30. Per 2 adalah 15. Contoh kedua. Tentukan kemungkinan wanita terpilih dari dalam pemilihan 2 pekerja adalah sebagai berikut. Sebagai berikut wanita itu pertama ada 0, 1, dan 2. Pria 2, 1, dan 0. Dengan X menyatakan bahwa banyaknya wanita dalam pemilihan maka probabilitas masing-masing kemungkinan tersebut dapat dilakukan sebagai berikut. Jadi probabilitas tidak satu pun wanita terpilih ada atau kedua-duanya pria. Jadi peluang dari 0, P-nya 0 sama dengan P, X sama dengan 0. Jadi kombinasi batas bawah 0 dan atas 3 dikali C batas bawah 2 atas-atas 3 per C batas bawah 2 kembali batas-atas 6. Kemudian disini faktorialnya. Berarti 3 faktorial per 0 faktorial dikali 3 kurang 0 faktorial dikali 3 faktorial per 6 faktorial per 2 faktorial dikali 6 kurang 2 faktorial. Jadi disini jika disini 0 faktorial itu bernilai 1. Kemudian disini 3 kurang 0 adalah 3, 3 faktorial. Yang kedua disini 3 kali 2 itu nilainya 1, berarti 1 faktorial dikali 2 faktorial adalah 2 kali 1. Maka disini tinggallah 3. Jadi 3 faktorial per 2 faktorial maka disini tinggal 3. Oke 3 bagi 3 nilainya 1. Kemudian disini 6 faktorial per 2 faktorial dikali 4 faktorial ini dibahas di atas. Jadi maka disini 6 kali 5 per 2 kali 1. Jadi disini 6 kali 5 itu 30 per 2 adalah 15. Maka 1 kali 3 adalah 3. Maka 3 per 15 sama dengan kedua bilangan ini sama-sama dibahas di 3. Jadi 1 per 15. Yang kedua probabilitas 1 wanita terpilih dan 1 pria terpilih. Jadi P1 sama dengan peluang X sama dengan 1. Maka kombinasi 1, 3 dan kombinasi 1, 3. Per kombinasi C, 2 dan 6. Jadi disini kombinasi C, 1, 3. Maka 3 faktorial per 1 faktorial dikali 3 kurang 1 faktorial dikali 3 kurang 1 faktorial dikali 3 kurang 1 faktorial. Per 6 faktorial per 2 faktorial dikali 6 kurang 2 faktorial. Jadi disini kita selesaikan karena 3 kurang 1 itu adalah 2. Maka 2 kurang 1 tetap 2 faktorial. Sama juga yang disebelahnya. Yang kemudian disitu 6 faktorial per 2 faktorial dikali 4 faktorial itu nilainya ada tadi di atas. Maka disini 3 faktorial per 2 faktorial tinggal 3. Sama seperti 3 faktorial berikutnya. Itu tinggal 3 per. Penyebutnya tetap 6 kali 5 per 2 kali 1. Karena disini dibagikan adalah 15. Jadi 3 kali 3 ketiga 9 sama dengan per 15 atau sama-sama kita kecilkan 3 per 5. Yang ketiga probabilitas keduanya wanita atau tidak setukun pria terpilih. Jadi per ruang 2 sama dengan PX sama dengan 2. Maka sama dengan C kombinasi 2 dan 3 dikali kombinasi 0 dan 3 per kombinasi dari 2 ke 6. Jadi kita berubah-ubah dalam bentuk faktorial. Jadi 3 faktorial per 2 faktorial dikali 3 kurang 2 faktorial. Dikali 3 faktorial per 0 faktorial dikurang 3 kurang 0 faktorial. Jadi disini per 6 faktorial per 2 faktorial dikali 6 kurang 2 faktorial. Jadi 3 faktorial per 2 faktorial dikali 3 kurang 2 faktorial. disini 3 kurang 2 itu adalah bernilai 1, maka tinggal 2 faktorial di bawahnya kemudian disini 0 faktorial itu bernilai 1, 3 kurang 0 bernilai 3, tinggi sisanya tinggal 3 faktorial 3 faktorial per 3 faktorial kemudian disini, karena disini 6 kurang 2 itu 4, maka disini 6 kali 5 per 2 kali 1 jadi bentuknya seperti ini jadinya kemudian disini 3 kali 1 per 6 kali 5 3 kali 5 itu adalah 30 dibagi 2, adalah 3 per 15 atau 1 per 5 terima kasih atas pertanyaan yang saya ucapkan mudah-mudahan bermanfaat bagi anak didik kami saya sudahi Assalamualaikum Wr Wb selamat malam dan selamat hari